Sambil menunggu mahasiswa yang lain memasuki ruang kelas Kita akan mulai perkulian ini dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Innalhamdalillah Lahaula wa laquata ila bilahi wa malu'ala Ashadu'ala ilaha illallah wa dahula syarikalah Wa ashadu'ala muhammadan abduhu wa rasuluh amabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji Hanya kehadirat Allah SWT Yang atas nikmat dan karunianya kita bisa berjumpa lagi Pada pagi yang cerah ini di mata kuliah hukum dagang Kertemuan setelah UTS Semoga perkulian hari ini berjalan lancar Tidak ada halangan apapun Termasuk kendala jaringan Kendala jaringan ini Benar-benar menjadi Apa ya Benar-benar menjadi Pokoknya salah ya Kalau tidak stabil jaringannya dalam perkulian daring seperti ini Kemudian Kita tidak lupa untuk menyampaikan salam dan salawat Kepada Satu-satunya manusia terbaik di muka bumi Satu-satunya Allah Satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti Semua perilaku, ahlak, dan adabun Nabi Allah Muhammad SAW Beserta keluarga dari para sahabat beliau Pada Sebelum memulai perkuliahan Seperti biasa kita berdoa dulu ya Nah ini doanya saya yakin mahasiswa sudah hafal semua Selain karena memang dari kecil sudah diterapkan Doanya sudah dibaca setiap hari Selain itu juga dari awal perkuliahan Mulai dari hukum perdata tiga Hukum internasional Sampai hukum dagang Setiap kali ketemu saya Ataupun dengan dosen-dosen lain Juga membaca doa ini ya Jadi saya rasa sudah hafal semua Bismillahirrohmanirrohim Allahumma ini as'aluka ilman nafian Warizgon to'yiban wa'amalan mutakobbalan Amin ya robbal alamin Pada hari ini kita akan membahas materi Tentang hukum dagang internasional Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum dagang Jadi hukum dagang internasional ini Merupakan pembahasan lanjutan dari hukum dagang Kalau hukum dagang ini kita berbicara Tentang transaksi dagang Antara para pihak Sudah pasti penjual dan pembeli Yang para pihaknya ini Tunduk pada hukum nasional yang sama Misalnya penjual dan pembelinya Sama-sama warga negara Indonesia Atau penjual dan pembelinya Meskipun sama-sama Penjual pembelinya warga negara Indonesia Dan transaksi dagangnya Dilaksanakan di Indonesia Jadi yang berlakunya ya hukum dagang Indonesia Namun dalam hukum dagang internasional ini Berbeda Sebab Sangat besar kemungkinannya Antara para pihak Yang bertransaksi dagang Berbeda Berbeda Ketertundukan hukumnya berbeda Contoh misalnya Dalam transaksi jual-beli Apapun bendanya Yang penjualnya Di Amerika Pembelinya di Indonesia Transaksi dagangnya dilakukan secara online Nah ini menjadi sangat menarik Bagaimana kalau terjadi Puan prestasi Salah satu pihaknya Contoh yang paling sederhana ya Misalnya Triastuti Beli Sebuah buku misalnya ya Beli buku yang Bukunya itu memang tidak ada di Indonesia Tapi Bukunya buku Penulisnya penulis Asing gitu ya Triastuti butuh buku itu untuk menulis skripsi Di Indonesia nggak ada Dia nyari di Amazon Misalnya Nah di Amazon kan banyak buku-buku impor Kemudian yang berkenaan dengan skripsinya Triastuti misalnya ya Triastuti beli di Amazon Nah Triastuti-nya kan warga negara Indonesia Amazon Adalah situs jual-beli online Berbadan hukum Di Amerika Transaksinya di mana? Online Jadi transaksinya tidak dilakukan di Indonesia Juga tidak dilakukan di Amerika Dilakukan secara online Nah apabila terjadi sangketa Misalnya Triastuti sudah transfer uang Harga bukunya misalnya 200 dolar Sudah transfer ke Amazon Dalam perjanjian jual-beli Dinyatakan bahwa Pada Ini tergantung negaranya ya Apa Estimasi Barang itu sampai di Bandara atau di pelabuhan negara Pembeli Itu Bisa 14 sampai 20 hari misalnya Tergantung Wilayah negaranya di mana gitu ya Nah itu Ternyata sudah 20 hari Bahkan sudah masuk 30 hari Barangnya enggak nyampe-nyampe Nah ini kan jadi masalah Artinya Amazon sudah one prestasi kan Tri sebagai konsumen sudah bayar penuh Amazon Sebagai penjual Akan baru memproses Pengiriman barang Kalau pembeli sudah bayar penuh Sementara pembeli Enggak tahu apakah Amazon sudah memproses Pengiriman atau belum Walaupun Biasanya kalau di Websitenya Amazon itu Bisa kita tracing ya Sedang dalam Proses Pemakingan misalnya Sudah di Sudah berada di Bandara Mana misalnya di Amerika Sudah sampai di Bandara Mana di Indonesia Bandara penerima Bandara pembeli Dalam perjalanan menuju Alamat pembeli Nah itu kita bisa tracing Nah Karena sesuatu dan lain hal Yang pembeli enggak tahu Ternyata 30 hari berlalu Bukunya enggak datang-datang Apapun alasannya Perikatan jual belinya kan Antara Triastuti dengan Amazon Nah ini jadi masalah Ini menyelesaikan Sengketahnya gimana ya Jelas Triastuti sudah Menderita kerugian Karena dia sudah Mengeluarkan uang Jumlah tertentu Untuk mendapatkan Barang Tapi barang itu Enggak dia terima Nah ini seperti apa Pengesahan masalahnya Sebab Amazon Ada di Amerika Triastutinya Di Indonesia Transaksi jual belinya Online Nah ini adalah Salah satu Permasalahan Yang Merupakan PR Dulu ya Dulu merupakan PR Bagi Perdagangan Internasional Nah itulah yang Akan kita pelajari Sampai kita Melaksanakan UAS Nah ini saya yakin Ada beberapa mahasiswa yang Mira usaha ya Mira usaha Termasuk nanti kita Kita akan bahas juga Bagaimana supaya Produk-produk kita ini Bisa Layak ekspor Kita bicara hukum dagang Materinya kan sangat luas Tapi pertama-tama Kita akan Membahas dulu Subyek hukum dagang Subyek hukum dagang Internasional Sebetulnya hukum dagang Internasional ini Merupakan mata kuliah Terpisah ya Dari hukum dagang Dan itu dipelajari mahasiswa Selama satu semester Namun karena Banyak lembaga negara Lembaga negara baru Yang Berkaitan dalam bidang hukum Sebenarnya semua lembaga negara Berkaitan dengan hukum ya Gak ada lembaga negara yang Tidak diatur oleh undang-undang Jadi ya Ada beberapa mata kuliah tertentu Yang kemudian digabung Kedalam satu mata kuliah Nah jadi Mahasiswa benar-benar Diharapkan untuk Proaktif Mencari Sumber-sumber lain Selain sumber dari kuliah Karena ini kita belajarnya Cuma sampai uas Kalau dalam hukum dagang Subyek hukumnya Adalah Para pihak ya Para pihak itu kan Penjual dan pembeli Yang sebetulnya Sudah tidak relevan lagi Kalau Subyek hukum dagang itu Cuma penjual dan pembeli Karena sudah berkembang Demikian pesat Sehingga transaksi dagang Itu tidak hanya meliputi Penjualan saja Gitu ya Tapi juga bisa Sewa-menyewa Bahkan hutang-piutang pun Sudah didagangkan sekarang Jadi sudah tidak tepat lagi Kalau Subyek hukum dagang itu Hanya penjual dan pembeli Karena bisa juga Pemilik barang dan penyewa Nah itu kan hukum dagang juga Bahkan sekarang Kreditur dan debitur Juga termasuk Subyek hukum dagang Kalau perjanjian hutang-piutangnya Ditujukan untuk mencari Keuntungan Nah ini kan Sudah kita bahas juga ya Bagaimana Perjanjian hutang-piutang Dalam perspektif hukum negara Dengan hukum Islam Jelas kalau dalam hukum Islam Perjanjian hutang-piutang itu Tidak boleh ada tambahan Keuntungan Tambahan keuntungan Dalam perjanjian hutang-piutang Namanya riba Nah ini enggak boleh Diperangi Allah dan Rasulullah S.A.W. Ini sudah kita bahas ya Di pertemuan sebelumnya Jadi jelas dalam hukum Islam Bahwa perjanjian hutang-piutang itu Bukan Bukan termasuk dalam Peran perdagangan Tidak ada dalam perniagaan Islam Hutang-piutang itu Termasuk Perdagangan Kalau hukum negara ya dimungkinkan Sebab hutang-piutang Contoh dengan bank Itu Ya Di dalamnya kan ada keuntungan Yang diperoleh oleh pihak bank Dari hutang itu Entah itu dari denda Karena nasabahnya Terlambat membayar Entah itu dari bunga Walaupun nasabahnya Tepat Waktu membayar Tetap aja kena bunga Atau misalnya dari penalti Sebab nasabahnya Ingin membayar hutang Sebelum jatuh tempo Nah ini kan keuntungan-keuntungan Untuk bank Bunga, denda, penalti Nah ini termasuk riba Sebab dalam Islam Dalam perjanjian hutang-piutang Dilarang ada penambahan keuntungan Kenapa? Sebab perjanjian hutang-piutang itu adalah akat sosial Bukan akat komersial Adanya perjanjian hutang-piutang dalam Islam Niatnya adalah untuk menolong Nah dalam sebuah pertolongan Tidak boleh ada imbalan keuntungan Ini dilarang dalam Islam Bagaimana dengan perdagangan internasional? Ya perdagangan internasional ini kan Tidak Pengaturannya bukan Merujuk kepada Al-Quran dan Hadis Merujuk kepada kesepakatan negara-negara Yang melakukan transaksi dagang Lintas batas negara Nah jadi kalau Jadi kita Tidak perlu bingung lagi ya Kalau Mau bikin perjanjian hutang-piutang Saya ikut yang mana? Kalau mau ikut yang hukum negara Mengenakan bunga Misalnya ya Pada si debitur Ya tidak akan kena sanksi apa-apa Orang hukum negara juga tidak melarang Sanksinya nanti Berhadapan sama Allah dan Berhadapan sama Allah itu ya Karena sudah melakukan di IBA Mungkin ada pertanyaan dulu Sebelum kita bahas Hukum dagang internasional Silahkan dipahami dulu Hukum dagang yang Sebelum UTS ya Barangkali ada pertanyaan Ini kesempatan untuk Memperdalam Materi hukum dagang Silahkan Ada yang mau bertanya? Saya minta tolong diaktifkan kameranya Selama 3 menit Mau saya foto Untuk absen Sekaligus saya mau ngecek Ada berapa mahasiswa yang benar-benar Terhadir di perkuliahan Gitu ya Ini ada 2 layar Pertama Layar pertama saya foto dulu Kemudian saya save di Whatsapp group ya Nanti baru saya absen Oke Oke senyum semua Satu Dua Tiga Oke layar pertama Sebentar saya save dulu di grup Mana grupnya ya Oh ini ya A35 ya Baik sekarang layar yang kedua Layar kedua Senyum semua Kita berfoto Satu Dua Tiga Oke simpen lagi Di grup A35 A35 nanti tolong di forward ke A36 ya Fotonya Jadi nanti ketua kelas Nggak usah repot-repot lagi ya Bikin Bikin daftar kehadiran Sekarang semuanya sudah Sudah real Save foto aja Setiap kuliah ya Seperti ini Kemudian Tolong diingatkan Kalau minggu depan Saya lupa Lupa moto Karena ini berkaitan dengan absensi Oke Bagi yang mahasiswa yang Tidak memungkinkan untuk on cam Boleh dimatikan lagi Hanya siap-siap Kalau nanti Saya tanya ya Berkenaan dengan materi hukum dagang yang lalu Karena hukum dagang internasional ini Pasti berkaitan dengan Materi-materi yang sudah pernah kita bahas Sebelum UTS Jadi boleh hanya Silahkan kalau mau dimatikan kameranya Nggak apa-apa Asal-asal nanti setiap Pertanyaan yang saya ajukan secara random Itu bisa menanggapi ya Walaupun tanggapannya cuman Ya seingatnya Karena udah berlalu dua minggu Sejak perkulian terakhir ini Pasti sudah banyak yang lupa Oke kita lanjutkan Waduh ini yang baru datang Nggak ke foto ya Yaudah nanti akhir perkuliahan Saya foto lagi ya Biar yang Nggak terlambat hadir Ikut ke foto Jadi bisa ikut Ter absen Yang sama sekali tidak bisa hadir di pagi hari ini Bisa ikut kuliah di malam hari Masih ada kesempatan Untuk Apa Mendapatkan materi Ya di malam hari Atau kalaupun tidak bisa sama sekali Nanti bisa Absennya lewat link komen di youtube ya Nanti perkuliahannya akan saya upload di youtube Ya kalau di perkuliahan sekarang nggak bisa hadir Malam tidak hadir di youtube tidak absen Yaudah berarti kosong ya absennya ya Ya baik hukum dagang internasional Terbit atau muncul atau lahir Karena adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara Dalam melaksanakan perdagangan lintas batas negara Contoh misalnya Kalau Indonesia Mengadakan perdagangan lintas batas negara dengan Amerika misalnya Atau dekat negara-negara lain Dengan Prancis, dengan Inggris, dengan Cina Permasalahan yang muncul adalah Itu bisa sangat banyak Complicated, rumit Misalnya dalam hal metode angkutannya Nah ini metode alat angkutnya itu Menggunakan apa? Apakah pakai kapal laut Atau pesawat udara Atau cukup lewat jalan darat Itu siapa yang menentukan? Apakah Indonesia atau Amerika? Apakah eksportir atau importir yang menentukan alat angkut? Ini satu masalah Masalah yang kedua Metode pembayarannya dengan apa? Apakah cash Transfer Pakai LC Atau misalnya Pakai metode cara yang lain Pembayarannya Nah ini mau seperti apa? Karena bisa jadi eksportir maunya pakai LC Importir maunya Kredit Nah ini kan enggak ketemu Kesepakatannya jadinya Nanti perdagangannya Bisa enggak jadi Nah kalau enggak jadi kan berarti Timbullah kerugian-kerugian Kenapa? Karena memang tujuan Melakukan perdagangan kan Tujuannya mencari keuntungan Masalah yang lainnya Mata uang apa yang digunakan? Kalau Indonesia bertransaksi dagang dengan Amerika Nah mata uangnya mata uang apa? Apakah mau rupiah? Atau dolar? Atau boleh enggak pakai mata uang yang lain? Enggak pakai rupiah? Enggak pakai dolar? Pakai monsterling misalnya Nah ini jadi masalah juga Nah Masalah yang lain Ini kalau salah satunya Wanprestasi Wanprestasi tidak memenuhi janji ya Seperti yang dialami Tri Astuti Ketika beli buku Dari Amazon Udah 30 hari berlalu Bukunya enggak datang-datang Padahal Tri udah bayar Nah ini menyesekan sengketanya gimana? Ya sama ini negara-negara Ini kalau ada sengketa Indonesia dengan Amerika Ada sengketa dagang Loh penyelesaiannya di mana? Pakai pengadilan mana? Pengadilan Indonesia? Pengadilan Amerika? Atau bisa enggak? Biar netral? Enggak ke Pakai Indonesia? Enggak ke pengadilan Amerika? Pengadilan yang lain? Belanda misalnya? Nah ini jadi masalah Nah negara-negara menyadari Bahwa permasalahan-permasalahan ini Adalah beban mereka bersama Yang harus diselesaikan bersama-sama Kenapa? Karena menyangkut kepentingan Perdagangan negara-negara Nah untuk menyelesaikan masalah-masalah ini Selain masalah-masalah yang tadi kita bahas Juga masih banyak alasan-alasan yang lain ya Kenapa? Kemudian negara duduk bersama Dalam sebuah konferensi internasional Merumuskan aturan-aturan dagang Bersama-sama Bersama-sama merumuskan sanksi-sanksi apa Kalau ada negara yang enggak patuh Nah jadi Negara berkepentingan untuk Menyelesaikan permasalahan-permasalahan Di antara mereka sendiri Dalam hal perdagangan Lintas batas negara Jadi negara-negara ini Kalau menemukan masalah yang masalahnya global ya Menyangkut negara lain Ya mau enggak mau kan duduk bersama Ini baru dalam hal perdagangan loh Masih banyak hal lain Misalnya Pencemaran limbah Ini gimana nih Kalau ada Pembakaran hutan di Riau Asepnya sampai ke Malaysia Ke Singapura Misalnya ya Sama ini sampai ke Malaysia kan Sehingga rakyat Malaysia Itu menderita Infeksi saluran pernafasan akut Wah ini gimana nih Sudah merugikan loh Sudah merugikan orang lain ya Merugikan kesehatan orang lain Nah kan berarti kan Indonesia melakukan perbuatan Melawan hukum tuh sebetulnya Cuman apakah negara ini bisa dipidana Gitu kan Ya kan enggak bisa mempidana negara Bagaimana Menyelesaikan sengketanya nih Tahun 2000 Berapa ya lupa saya 2012 Atau 2013 Nanti mahasiswa bisa browsing ya Untuk precisely Tahunnya ya Kejadiannya kapan Itu kan Presiden Barack Obama Batal datang ke Indonesia Kenapa? Karena di saat Dia mau ke Indonesia Bertepatan dengan kapal tanker minyak Amerika itu Bocor Tumpah di perairan Meksiko Sehingga menyebabkan Biotal laut Mati Di perairan Meksiko Ikan-ikan mati Terumbu karang mati Terumbu karang ini kan makanannya Ikan-ikan dan ikan kecil Di dalam terumbu karang kan ada pelangton Inilah yang jadi makan ikan-ikan kecil Nah ikan-ikan kecil ini kan makanannya ikan besar Ini kan rantai makanan di laut Gimana kalau mati Wah itu Meksiko Menderita Mungkin triliunan ya Nanti browsing aja tuh Menderita Miliaran atau triliunan Sebab Perairan Meksiko rusak Ikan-ikannya mati Ya nggak mungkin dikonsumsi kan Walaupun Kalau dalam Islam kan boleh ya Mengkonsumsi ikan mati Tapi ini kan ikannya Kena minyak Ya nggak bisa Di apa-apain Jadi bangkai Nggak bisa dikonsumsi Sementara Kejadian ini adalah Kejadian force mayor kan Ya Amerika kan Nggak mau juga rugi Kehilangan minyak Kapal tanker minyaknya bocor Itu kan Nah itu perhitungan ruginya Itu kalau dikalkulasi Lebih rugi Meksiko kan Karena biota lautnya rusak Itu perlu butuh puluhan Atau bahkan ratusan tahun loh Untuk memulihkan Apa Memulihkan Kekayaan hayati di dalam laut Terumbu karang itu usianya ratusan tahun Nah ini kan Di bidang lingkungan hidup Nah ini kan masalah Masalah negara juga kan Bersama-sama Ini gimana Kalau ada pencemaran lingkungan Yang Pencemaran lingkungannya ini Sampai merembet ke negara lain Sehingga merugikan negara-negara Tetangganya Negara duduk bersama juga Merumuskan masalah ini Sama dengan perdagangan internasional Negara menemukan masalah Harus diselesaikan Nggak mungkin dia selesaikan sendiri Karena Ini menyangkut Kepentingan negara lain Yaudah duduk bersama Merumuskan ini Nah Kemudian Negara ketika Duduk bersama Bersepakat Untuk membentuk sebuah Organisasi internasional Di bidang perdagangan Khusus Ngomongin masalah dagang doang Gitu ya Kalau bahasa gaulnya Kadang-kadang Saya menggunakan Bahasa-bahasa Sehari-hari ya Supaya mahasiswa itu Bisa lebih paham Gitu Nah Negara kemudian Bersepakat Ayo kita harus bikin nih Organisasi internasional Yang anggotanya Negara-negara juga Gitu ya Di bidang Apa yang sedang Jadi masalah kita sekarang Oke Bentuk WTO World Trade Organization Organisasi Perdagangan Internasional Anggotanya adalah Semua negara yang hadir Pada saat konferensi Internasional Nah Karena semua negara Berkepentingan Pada perdagangan Internasional Tidak ada negara Yang tidak ikut WTO Ya adalah Satu dua Nah nanti kita bahas Apakah negara Yang bukan menjadi Peserta Atau menjadi Anggota WTO Itu terkena Sangsi dari WTO Kalau dia One prestasi Dengan negara Anggota WTO Ikut gak Kena Sangsi Gitu ya Itu nanti Pembahasannya terakhir Pada penyelesaian Sengketa Kita bahas dulu Latar belakang Munculnya Hukum Perdagangan Internasional Itu seperti apa Jadi gak Ujuk-ujuk Ada Perdagangan Internasional Ini Melalui Proses Yang sangat Panjang Terbentuklah WTO Sampai sini dulu Ada pertanyaan Silahkan Tidak ada Lanjut Bu Baik Kalau tidak ada Saya yang Nanya Biasanya Saya nanya Yang kameranya Mati Sekaligus Ngecek Bener Ikut kuliah Apa Ditinggal Laptopnya Gitu ya Orangnya Kemana-mana Nah Muhammad Arief Oh Sudah ada Noven Noven Aji Kalau Oke Gak apa-apa Gak nyalain kamera Nah Pertanyaannya adalah Noven Lagi di jalan gak Kalau lagi di jalan Ya Gak bisa ditanya Gak bisa dijawab juga Bisa Bisa jawab Maksudnya Dalam keadaan Memungkinkan Untuk menjawab pertanyaan Ya Gak apa-apa Ibnu Oke Oke Noven Gak ada respon Ibnu Pertanyaannya adalah Kenapa Kenapa negara-negara Merasa perlu Untuk berkumpul bersama Membahas Atau merumuskan Peraturan-peraturan Dalam perdagangan Internasional Halo Halo Ibnu Ayo temen-temennya Nungguin ini Yang lain Silahkan Wih Ibu Lagi di jalan Bu Oke Yang lain Lagi di jalan Bu Ya udah Yang lain Tadi kan udah dibahas Baru aja dibahas Kenapa negara Merasa Perlu Untuk Berku Ber Apa Untuk berkumpul Dalam sebuah Konferensi Internasional Membahas Tentang Permasalah-permasalah Dan jalan Luarnya Dan solusinya Terhadap Masalah-masalah Yang mereka Hadapi Dalam hal Perdagangan Internasional Tri Astuti Halo Suara saya Kedengeran gak ya Iya Bu Kedengeran Bu Kedengeran Iya Tri Coba Kenapa Gimana Bu Waduh Gak denger Berarti ya Saya ketik Di chat ya Iya Bu Mengapa negara-negara Merasa Perlu Untuk Duduk Bersama-sama Perlu Untuk Duduk Bersama-sama Dalam sebuah Konferensi Internasional Untuk Membahas Solusi-solusi Dari Permasalahan-permasalahan Yang mereka Hadapi Dalam Perdagangan Lintas Lintas Batas Negara Oke Waktunya sudah hampir Habis Nanti kita ketemu lagi Di link yang berikutnya Silahkan Tri Astuti Sudah bisa dibaca Chatnya Junior Ini kenapa Nggak respon ya Saya tanya Ya Bu Hadir Ya Bisa dibaca Pertanyaannya Di kolom chat Bisa Bu Oke Dinantikan Jawabannya Oke Izin Bu Siapa Yang jawab Lo iya Junior Lah Baik Bu Ya Kenapa Perlu untuk duduk Bersama dalam Konferensi Internasional Ya tadi Yang sudah Dibahas Bahwa kan Ada permasalahan-permasalahan Misalnya Limbah Yang masuk ke Kita bicara Tentang perdagangan Bukan tentang Pencemaran lingkungan Itu tadi Terima kasih